Terima kasih. Itu di Sintang, daerah Sampang, itu kan banyak Maduranya. Mereka protes, saya kok nggak dihitung. Jadi orang Madura itu banyak menyebabkan. Bahkan di Kalimantan Timur banyak. Tapi nggak apa-apa, kesempatan ini di Madura itu hitungan saya memang nomor tiga. Nomor tiga terbesar di Indonesia. Kalau kita dengan melalui podcast ini, kita mensinergikan potensi Madura. Mensinergikan kan, kalau kita bersatu kita teguh, berserai kita runtuh. Ini ide-ide besar orang Madura ini. Ini kita sinergikan. Meninergikan bagaimana kita bisa membantu kepada saudara kita yang kurang. Bagaimana kita bisa membantu saudara kita yang lagi mencari pekerjaan. Bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sekolah, tapi SPP-nya nggak bisa bayar. Ini orang Madura banyak yang kaya. Apalagi yang di luar negeri. Jadi orang-orang sukses itu banyak. Saya dengar di Amerika ini juga, murid saya itu, Nur Diana itu anaknya juga di Amerika Serikat. Itu murid saya lagi yang di bangkalan itu, dua anaknya juga di Amerika Serikat. Dua-dua anak ini kalau misalnya saja setiap bulannya mengirimkan ke Indonesia 5 juta, 10 juta itu biasa-biasa saja. Angkat itu biasa-biasa saja. Tidak sampai menghabiskan apa. Beriuk, gitu loh. Silahkan Pak Adrian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati dari awal tadi, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Tajul. dan bergulir pada Mas Danil yang menyampaikan adanya versi lain, gitu ya. Menurut saya, apa ya, nanti Pak Tajul bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Danil. Namun dari saya, ada pesan mungkin ya, keperbedaan ini nanti bisa dikonfirm, gitu ya. Nanti versi Pak Mekasan bagaimana, versi Pak Tajul bagaimana. Nah, ini menurut saya nanti, apa ya, ini adalah biasa, kita tuh ada perbedaan. Nah, justru nanti perbedaan ini adalah merupakan kekayaan kita, gitu. Contoh aja, kita dibahasa antara Madura Barat sama Madura Timur, ya, ada banyak perbedaan. Tapi ini adalah kekayaan kita, kekayaan Madura, gitu. Gitu aja, Pak Rim, menurut saya. Nanti bisa versinya Mas Danil di Pemakasan bagaimana. Ya, saya ini sebagai penengah, sebagai moderator. Jadi, Pak Tajul, ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Khairul Anam. Pak Khairul Anam itu belum kelihatan wajahnya, tapi sebetulnya sudah hadir. Belum menggunakan audio, Pak. Belum menggunakan audio. Terima kasih, Pak Khairul Anam. Beliau itu adalah Dokter Andes Khairul Anam, Master of Education. Beliau tamatan University of Houston, Texas, Amerika Serikat. Kebetulan beliau itu adalah pakar matematika. Dulu, hampir kira-kira mungkin 10-20 tahun itu memegang di Canville, Provinsi Jawa Timur. Jadi, urusan pendidikan di Jawa Timur, Pak Khairul Anam itu muncul. Mempunyai peran yang luar biasa. Jadi, ini bahasa, budaya, sejarah, itu pasti ada geser-geser dikit. Jadi, kalau kemarin itu pernah kita bicara soal bahasa Madura, biru. Biru, Pak ya. Kalau pengucapan saya salah. Biru itu kan hijau, ya. Hijau. Hijau, ya bahasa Indonesia-nya, ya. Terus, Pak Adrian, menengai kemarin ada perbedaan bahasa. Ini, kalau gedang hijau, apa? Eju. Iya, benar Pak, Pak Adrian. Eju. Nyiur, Eju. Eju. Kelapa-kelapa itu. Iju. Menjadi Eju. Iya. Apa-apa? Sumanet? Gedang hijau, benar. Gedang hijau. Jadi, sinonimnya tadi, dari biru tadi, ada sinonim Eju. Ini yang sebetulnya yang kita katakan, tidak, enggak apa-apa. Tapi ini menimbulkan pengayaan. Kalau di dalam bahasa Anu itu, kita menggunakan istilah Tissorus. Terus, kalau ingin lebih besar lagi kan pernah. Tissorus itu enggak cukup, Pak. Tissorus. Ada nama lagi yang namanya Unbridged Dictionary. Unbridged Dictionary adalah kamus, tidak ada jembatannya. Artinya kamus paling tebal. Karena saya yang jengkelnya itu. Yang Tissorus itu sudah tebal, sekian saya enggak puas juga. Akhirnya saya tanya kepada prokosor, saya ini enggak puas lagi dengan Dictionary ini enggak puas. Akhirnya keluar yang namanya Unbridged Dictionary. Saya beli tebalnya sekian. Tapi ada di rumah saya di Bogor, di rumah saya di Paru. Kalau di sini digital saja. Jadi ini perbedaan pendapat begini, bagus. Malah ini pengayaan tadi yang disampaikan oleh Pak Adrat, benar dari versi-versi ini itu membawa kita itu lebih-lebih kaya, termasuk tadi dialek. Termasuk dialek. Bayangkan, kalau orang Jawa Timur, orang Jawa di Jawa Timur biasanya kan Suraboyuan. Bahasanya Suraboyuan. Tapi orang Jawa Timur yang ada di Kertosono itu bahasanya lebih dekat di Jawa Tengah. Jadi saya, ibu saya itu Kertosono. Ibu saya, eh Pak, ibu saya Kertosono lahirnya. Bapak saya, Gresik. Betul ya. Rogat saya ternyata... Jadi ini yang nggak apa-apa tadi itu jadi menembulkan pengayaan yang memang lebih bagus sekali ya. Pengayaan yang bagi kita malah membawakan rahmat. Kalau katanya membawa rahmat dan membawa berkat. Jadi termasuk Jawa Tengah saja. Jawa Tengah itu tidak sama. Di Jawa Tengah itu kalau sudah bergeser-bergeser ke Korwokerto, ke dalam ilmu linguistik itu harus diprotek. Itu harus dilindungi, jangan sampai punah. Kalau di Sunda, di Sunda itu ada bahasa yang beda misalnya bahasa Badui. Badui itu bahasa Sunda. Badui itu adalah bagian dari bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda yang lebih kepedalaman lah. Lebih bahasa, lebih kuno atau apa. Teman saya, Profesor William Davis, hanya beberapa bulan pulang dari Badui. Meninggalnya. Beliau itu orang Amerika, tapi menghabiskan umurnya 30 tahun untuk penelitian di Indonesia. Untuk Madura saja penelitiannya 23 tahun, datanya ada pada saya. Dan itu semua nanti akan saya upload di website saya. Mau ngambil silahkan, mau di-frame silahkan. Mau di-frame silahkan. Karena kita penelitian itu, kita maunya berbagi. Jadi inilah kalau saya mau berbagi. Pak Khairul Anam, apa bisa Pak Khairul? Saya bisa menjawab, Prof. Nanti juluh Pak Khairul belum. Tunggu sebentar, Pak. Pak Khairul. Aku terputus, Prof. Ini sinyalnya nggak bagus. Oh iya, Pak Khairul nggak bisa. Silahkan, Pak Tacul. Terima kasih, Pak Tacul. Atas kesabarannya. Atas kesabarannya. Karena aku terjanggu di sini sinyalnya, Prof. Oh iya, iya, iya. Bapak siapa barusan itu? Bapak siapa namanya? Yang tanya? Pak Daniel, Pak. Pak Daniel. Pak Daniel. Alek Daniel. Ya, begini Pak Daniel. Sebabnya saya ingat saya, masih belum tahu siapa Pak Daniel dan bagaimana. Kalau masalah konfirmasi bahasa, biasanya saya langsung pada guru saya yang terhormat Pak Adrian biasanya. Karena bahasa saya mengacu pada apa yang diciptakan oleh Pak Adrian. Jadi agak beda mungkin. Satu yang kedua, masalah kisah. Berdata kalah. Perlu dimaklumi, ini hanya mitos ya. Bukan ajaran. Ini hanya budaya. Jadi dimanapun dan bagaimanapun, kadang banyak perbedaan. Itu tak jadi masalah. Yang saya sampaikan itu sesuai dengan pengamatan dan penelitian saya. jangankan ini di tempat saya namanya berdata kalah ini, tokok topengnya berdata kalah itu antara salopeng dan kalian beda. Lebih serem, lebih ganas yang salopeng. Kalau yang kalian tidak. Apa itu salah? Tidak salah. Ini merupakan kekayaan asana budaya, Pak Daniel. Jadi tidak jadi masalah. Beda dengan sana tidak jadi masalah. Terima kasih. Bila mana ada yang bisa menulis juga. Bersih Pak Mekasan. Itu lebih bagus. Karena hal itu yang kami, yang kami, yang saya harapkan begitu. Bangkalan mau nulis, silahkan. Berarti bangkalan. Nanti dipadukan. Kalau perlu kita ngumpul bersama, letak persamaannya di mana, letak perbedaannya di mana. Ini bukan ajaran, bukan undang-undang. Ini hanya budaya. Kepercayaan masyarakat. Jadi namapun juga demikian. Di Sumunep itu ada namanya pangantan lege. Ada lege Gung, ada lege yang hijau yang masih ada, lege Talango, ada lege Karaton. Itu beda. Itu sama kabupaten. Sama kabupaten. Beda. Nah, keperbedaan itu yang membuat kita menjadi kaya. Tidak bisa. Ini yang saya benar. Tidak bisa. Karena ini bukan undang-undang. Bukan hukum syarak Islam, bukan. Di Islam pun tidak ada. Bahkan ada yang mengharamkan. Jangan begini. Kunut saja ada yang mengharamkan, tidak? Tok petok tujuh hari ada yang mengharamkan, tidak? Maulut ada yang mengharamkan, tidak? Apalagi seperti ini. Bahkan mungkin ini kalau negara kita sudah menjadi negara hilapa, mungkin tidak ada rokat-rokat ini sudah. Budaya habis. Tapi tidak jadi masalah. Jadi hal mana yang apa disampaikan oleh Mas Danil, terima kasih banyak. Itu suatu masukan yang luar biasa bagi saya. Bukan hanya di Sumunep terjadi beda, juga di Pemekasan terjadi. Nah, ini kekayaannya orang Madura di sini. Jadi, umpamanya yang saya begini. Jangan ikut saya, Mas Danil. Ikutlah yang Pemekasan. Itu loh. Karena ini tidak ada cuan yang baku. Ini suatu kean. Begitu. Kira-kira jawaban saya. Jadi semuanya, saya maaf bahasa karna. Saya tanggang semua untuk nulis. Sesuai dari daerahnya masing-masing. Nanti kita ketemukan mana perbedaan dan mana persamaannya. Nah, ini menambahkan tembakan pada dunia luar. Banyak Madura itu kaya. Kaya hasanah muda. Itu saja. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak Tajul. Ini memang luar biasa. Ini kita baru satu cita di Rokat Penderboh. Ini memang bagus. Kalau di Jawa itu Petara Kala. Petara Kolo. Ya, saya ini kan kecil di Kertosono. Pak Kairul Anam. Assalamualaikum. Pak Kairul Anam sudah menampakkan diri. Pak Kairul Anam teman saya cukup lama. Kita sama-sama guru SPG. Beliau itu guru SPG. Kita dulu sama-sama beruntung. Disekolahkan Republik. Ke Teksas. Kita 15 bulan di Amerika Serikat. Pak Kairul Anam, kita ini baru saja menyampaikan cerita. Yang judulnya adalah Rokat Penderboh. Kalau itu Ruat Pendawa. Pendawan. Kalau bahasa Jawa itu Pendowo. Pendawan. Jadi itu. Dalam cerita tadi mungkin Pak Kairul belum mengikuti. Memang yang diceritakan itu gimana. Mulai dari yang bawah. Nanti Pak Kairul Anam akan saya kirimin materi tertulisnya. Jadi jangan khawatir. Materi tertulisnya akan kita bagi. Nanti di website juga bisa dibaca. Di website. Tapi kisah ini bagus sekali Pak Kairul Anam. Mengapa Pak Kairul Anam nanti mendadak saya undang. Pak Kairul Anam itu hanya kira-kira setengah jam yang lalu Pak Kairul Anam. Kalau ada waktu silahkan. Ini bagus sekali. Mengapa bagus sekali? Ini adalah budaya. Bahwa kita dulu itu memang lebih dulu Hindu. Kan dimulai dari... Sebetulnya kita diambil animisme. Mungkin ya animisme dulu. Kemudian datanglah Hindu. Bahkan wayang di Jawa itu asal-usulnya itu hanya empat. Jadi adanya adalah Semar, Gareng, Petro, Bagong. Setelah itu... Gimana? Tiga-tiga. Oh tiga. Ya sudah mungkin saya yang keliru menangkap. Setelah itu datanglah India, Hindu. Lalu adalah tambahan lagi. Yaitu yang namanya Mahabrata. Dan ada Ramayana dan Mahabrata. Jadi kami itu sudah ada podcast Jawa yang kedua. Itu wayang Pak. Podcast Jawa yang kedua itu wayang. Nah ini kita kolaborasi begini ini bagus sekali. Makanya kadang-kadang saya itu meminta yang terhormat saudara saya Khoirul Anam itu sekali-sekali bersedia menjadi narasumber. Tapi beliau menolak saja. Padahal itu wawasannya cukup luas beliau itu. Ini tadi ada warna-warna yang berbeda. Nah ternyata warna itu bukan hanya cerita, bukan hanya mutu. Bahasa berbeda. Pasti. Kenapa? Kok bahasa itu berbeda? Ya pastilah pada zaman dulu itu kemungkinan pusat pemerintahan pertama. Tadi kalau saya mengikuti cerita dari Pak Jurnarifin, pusat pemerintahan itu ada di Sumeneng. Pusat pemerintahan itu ada di Sumeneng lebih awal. Bukan di Pamekasan, bukan di Sampang, bukan di Bangkalan. Tapi ini menarik. Makanya kalau dihubungkan dengan bincang yang tadi malam, Pak Khoirul Anam, kita sudah melakukan ini dua seri. Seri yang tadi malam itu ada, kemudian ini pagi. Tadi malam itu memperlihatkan bahwa perpindahan bagaimana dari babat Besuki. Ternyata itu ada raja yang ada di Besuki sana, karena anaknya nggak senang dengan Belanda, ngungsi ke Madura. Di Madura sudah beranak, ternyata ada pacekle, ada pacekle, balik lagi ke Jawa. Di Jawa membangkut, mau mendirikan hutan itu di babat hutan, babat alas, coro jawa ini. Babat alas, kemudian didirikan pertanian di sana. Kalau sendirian kan capek, balik lagi ke Madura. Ke Pamekasan. Di Pamekasan membawa orang-orang Madura, 20, menurut cerita itu 20. Ya mungkin 20 keluarga. Dari saya 20 perahu. Dari kata 20 itu saya tidak menerjemahkan 20 orang. Bisa saja 20 keluarga, 20 kapal. Bisa saja. 20 perahu itu 20 yang diceritakan tadi itu. Langsung ke daerah Besuki itu. Langung memberikan apa? Semacam babat alas ya. Babat alas itu melalui pertanian. Membangun pertanian yang baik di Besuki. Dan itulah yang menyebabkan cikal bakal menurut cerita itu cikal bakal mengapa orang di sekitar Tampak Kudai. Itu kan jadi istilah Tampak Kudai. Jadi Pasuruan, Robolingo, sampai situ Bondo. Sekarang Jember, Banyuwang itu banyak orang Madura. Tapi Pak, saya punya data otentik. Ini tolong Bapak-Bapak yang ada. Saya punya data otentik. Ini dikumpulkan oleh Belanda. Kemarin belum ada itu di peta. Jadi kalau ada Pak Fendi, nanti saya sampaikan. Pak Fendi, ada yang kurang. Apa? Di sebelah selatan kota Malan. Ada Malan ya. Kota Malan. Tahu agak keselatan sedikit. Kira-kira ya mungkin 10 kilometer, 15 kilometer, mungkin 20 kilometer. Mungkin 50 kilometer saya tidak akurat karena tidak menggunakan GPS waktu itu. Belum ada. Itu ternyata, saya dengan Profesor Davis itu membawa sopir, bawa mobil dari Pak Kawan. Kesasar, enggak ada yang ditanya. Sopirnya enggak tahu jalan. Ternyata ada orang. Saya tanya, Pak, minta tolong arah menuju pantai itu kemana. Diam. Bahasa Indonesia saya enggak ngerti. Saya pakai jalan. Margi menuju pantai Punding. Diam. Talang konggi. Oh iki, iki. Jalan saya mengucapkan talang konggi. Bisa camet dulu. Oke, iki bisa. Lalu bisa bahasa Indonesia, enggak bisa bahasa Indonesia, enggak bisa bahasa Jawa. Itu bisa bahasa Madura. Itu sekelompok. Dan kelompok Madura yang ada di selatan kota Malang, itu ada menjadi ustad di Bogor. Kemudian jadi tetangga saya. Jadi ini, Pak Bajul, Pak Adrian, Pak Daniel, dan juga Pak Anang. ini ada fakta-fakta sejarah, kalau ini digali secara akademis, ini luar biasa. Dan ini luar biasa. Akhirnya saya balik lagi, barangkali ada masukan. Aki, atau Aki? Bisa nambah, bro. Bisa nambah, bro. Tambah informasi? Ya, Anu. Saya sudah, sudah. Silahkan kalau mau nambah. Ya, gini, bro. Untuk tambahan, keberadaan Sumenep itu ada di paling timur Pulau Madura itu, diangkat oleh Wiraraja, itu ada prasastinya, ada di prasasti Mula Malulung, ada prasasti Budadu, di Kitab Paraton, di Kitung Ijayakrama, di Kitung Ranggalawe, Kitung banyak buku-buku yang ada. Tadi ada Kitung Ranggalawe, Pak, ya? Ya, Kitung Ranggalawe. Itu ada orang Ranggalawe, itu? Nah, itu orang Ranggalawe, Ranggalawe itu Putera Wiraraja dengan istri yang bangkalan. Istrinya dengan bangkalan, pencung bangkalan. Suatu kampung sekarang, saya sudah seliti ke sana. Ya, ya, ya. Jadi, Sumenep itu terdiri dari seratus dua puluh enam pulau. Empat puluh delapan berpenghuni. Jadi, Jawa Timur itu satu-satunya yang ada Kraton di Sumenep hanya di Jawa Timur hanya Sumenep. Kraton. Ya, itulah, Pak Tajul. Pak Tajul. Ini saudara-saudara semua. Kalau saya ngomong Pak Tajul, bukan hanya Pak Tajul. Kita ini masih punya kerajaan yang masih utuh. Saya nangis ketika kerajaan Mojopait tidak ada bekasnya. Ya, ada sih bekas dikit-dikit. Tapi kalau saya Kusum-menep, kalau saya Kusum-menep, mesjidnya masih asam. Kerajaannya masih utuh. Jadi, itulah sebetulnya kebanggaan saya. Saya punya bukti masih kuat. Jadi, wadulah ini ada bukti kerajaannya masih asam. Saya memang ada curhat-curhatan. Bukan, ini tidak. Saya hanya mendapat kiriman video, terus ada seorang dari bangkalan, itu bercerita-cerita gini. kena apa sih kalau Jogja itu bisa mempertahankan kesultanan. Surakarta bisa mempertahankan kesultanan. Buton bisa mempertahankan kesultanan. Ini masih bisa mempertahankan. Kenapa Madura tidak bisa mempertahankan kesultanan? Ini baru Anu. Saya tidak ngompor-ngomporin. Saya tidak ngompor-ngomporin. Tapi itu kan pertanyaan yang bagus. Pak Adrian, Pak Anu juga, Pak Danil, Pak Khadul Anam. Jadi, ini kita juga ada rasa-rasa juga cemburu. Ada rasa cemburu dalam hati saya. Loh, saya masih punya bukti kok. Bukti kerajaannya masih utuh ini saya. Kenapa ini Madura kok tidak bisa mempertahankan? Kita dulu pada waktu proklamasi kita diem aja kok. termasuk salah kita. Jadi, pada waktu itu kenapa dari pendahulu-dahulu kita kok diem saja. Pendahulu-dahulu dia diam saja. Kenapa Madura ini tidak bisa dikembalikan kepada bentuk kerajaan. Apa kerajaan kok? Ini kan kita bicara apakah kerajaan apalah negara kesatuan apalah negara serikat. Itu kan bentuk-bentuk negara saja. Apa bentuk demokratis, apa otokratis, atau ya macam-macam bentuk negara itu. Tapi kalau kita lihat Inggris itu kerajaan. Belanda itu kerajaan. Apa Inggris jelek karena kerajaan? Enggak juga. Apa Belanda jelek karena kerajaan juga? Enggak juga. Ini terus terang saja. saya karena punya teman sangat akrab. Teman sangat akrab. Amat-amat sangat akrab. Jadi kemanapun saya pergi kita selalu chatting. Tiga minggu yang lalu ngawal anaknya pindah. Anaknya itu pindah dari Bogor. Dari Bogor dari Bogor itu pindah ke Amsterdam, Belanda. dikawal oleh bapak ibunya. Itu bekerja di Belanda. Dengan gaji ya mohon maaf kalau dilihat dari perbandingan kita sangat jauh. Itu di atas 100 juta per bulan. 100 juta rupiah per bulan. Itu masih mudah banget. Mudah, Pak. Ini kisah nyata. Nanti kalau beliau bersedia mau saya podcastkan kelihatannya kan rahasia. Biasanya nggak mau wajahnya kelihatan. Takut. Takut kadang-kadang bapak.